Intro Halo halo kembali lagi bersama saya Fanny Rihardidi Di channel youtube saya Tentaho Channel Pada kali ini saya akan kembali memainkan game yang bernama AOV Arena of Valor Kali ini saya akan menggunakan hero R2 Ini dia hero nya Skill pasif nya yaitu adalah Paragon Skill ini berguna untuk meningkatkan armor nya Setiap level akan bertambah Yang ke satu skill aktif nya yaitu Raideus Vervor Raideus Vervor Itu akan meningkatkan kekuatannya Meningkatkan movement speed nya sebesar 30% Di attack normal berikutnya Arthur melompat sasaran Menimbulkan 180x164 physical damage Dan mengurangi movement speed mereka sebesar 90% selama 1 detik Ya lumayan lah Skill ini berguna untuk mengejar musuh Ataupun lari dari musuh Oke skill nya yang kedua Yaitu Holy Guard Arthur menggibrak suci Yang mengitarinya dan menimbulkan 157 100 plus 57 Plus 0 magic damage Selama 5 detik Jadi dia seperti ada kipas nya gitu ya Kalau saya lebih suka menyebutnya dengan kipas angin pedang Oke Skill nya yang terakhir Skill nya yang ketiga Deep Impact Deep Impact ini Akan membuat Arthur melompat tinggi dan menghantam sasaran Menimbulkan 750 plus 213 physical damage Dan menghempahkan musuh sekitarnya ke udara selama 0,5 detik Musuh yang berada dalam radius hantaman Akan menerima 100 plus 57 physical damage Per detik selama 5 detik Wow mantap juga Oke Hero Arthur adalah hero tipe warrior Dan item yang saya build seperti ini Ya Ini dia itemnya Yang pertama Spear of Longinus Untuk Mengurami damage Musuhnya Atau targetnya Yang kedua Movement speed nya Saya gunakan Builded Griff Default nya Tapi untuk Seiring berjalannya Pertempuran Saya akan melihat musuhnya Saya akan memilih Sepatu yang lebih cocok Tapi Kebanyakan dari pertempuran saya Saya menggunakan Gilded Griff Oke Skill nya yang selanjutnya Eh Senjata yang selanjutnya Ring Oke Senjata yang selanjutnya Yaitu Hercules Madness Ini adalah senjata Yang juga Bagi saya Ini adalah senjata yang Wajib digunakan Dan Karena akan Meningkatkan juga Physical attack nya Yang selanjutnya adalah Frost Cape Diambil juga pasif nya Dan juga cooldown nya Biar lebih mantap Yang biarlah Yang pertama itu Biar Sering digunakan Yang ke Selanjutnya Atau yang kelima Itu adalah Medal of Troy Agar dia juga Telunomi dari Magic Damage Jadi dia Akan ditambahkan 360 Magic Given Dan juga 1000 HP Atau HP Hailpoint Dan juga cooldown nya Akan juga Dikurangi 10% Yang terakhir Yaitu Mail of Pain Agar Musuh yang Mengenainya Juga lebih sakit lagi Ya Seperti itu Build item Yang saya Gunakan Tapi Itu masih juga Flexible Melihat musuhnya Dan Arcana Yang saya gunakan Adalah Arcana Tipe Warrior Tipe Warrior Seperti ini Rampage Critical Sebenarnya Bisa juga Melihat Dari Rekomendasinya Untuk Si Arthur Ini Setelahnya Dia lebih ke Golden Body Assassinate Dan Pro Waste Pro Waste Seperti itu Tapi Karena saya Masih Cupu Belum punya Banyak Gold Jadinya Seadanya Dulu Seperti ini Golden Body Juga punya Satu Bonus Kemarin Dapet Dari Mutar Vital Di Rolled Assassinate Juga Punya Satu Yang Belum Punya Yaitu Pro Waste Gak Apa Seperti itu Argananya Dan Bagaimana Dengan Build Itemnya Seperti itu Kita Dapat Membantai Musuh Kita Mulai Saja Oke Ya kita sudah Mulai Oke Kita Pertama Pertama Membeli Spear Of Long Use Dulu Preorder Dulu Saya akan Mengambil Lan yang Bawah Pakai Skill yang Pertama Biar Raga Cepat Larinya Oke Kita Ambil Yang Bawah Lan yang Bawah Sembunyi Di Rumput Rumput Sambil Menunggu Musuh Apa Yang Kan Saya Hadapi Oh Ternyata Ada Lubu Ada Lubu Disana Mati Mati Dia Oke Ada Butterfly Ada Butterfly Disana Oke Kita Juga jarak Dengan Butterfly Berbahaya Juga Saya Minta Bantuan Dulu Ya Kipas Angin Sudah Oke Kita Coba Sembunyi Disini Oh Ampun 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 Saya Akan Kembali Jangan Sampai Mati Di Awal Awal Karena Ini Akan Membuat Timnya Menjadi Berat Dan Membebani Teman Temannya Ya Gunakan Skill yang Pertama Artur Ini Tidak Menggunakan Mana Jadi Dia Tidak Membutuhkan Buff Apapun Kecuali Buff Merah Ya Mungkin Dia Agak Butuh Skill yang Ketiga Sudah Ada Ketiga Yang Pertama Itu Juga Dapat Untuk Menghantam Tower Jadi Agak Memberikan Tekanan Juga Ke Tower Bisa Jaga Jarak Jaga Jarak Dia Punya Skill Yang Bisa Jarak Jauh Jadi Harus Jaga Jarak Sampai Jalan � Oke C scalar dia lari, takut takut ya bro ya skill yang pertama kita up, oh ada skut disana come on ada skut disana wow pasti nakrot ya, nakrot lufunya ya itu dia dia pasti sembunyi i need backup i need backup wow abisal diambil butterfly musuh lufunya terlalu bodoh ternyata ada skut disana birolos longinus sudah kita miliki kita order gilded griff mana dia tadi hmm 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 cari dulu oke hmm employees mampu tapi dia mati hancur towernya oke push ew hmm 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 Oke, kita ambil help yang ada di sini. Oke, oh tidak, no lag lagi bro, no lag lagi, oh tidak, hmm, 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 hancurkan towernya, hmm, hancur tower satu, oke, maju, oh, ada itu, nanti kena stun, Oke, tim kita lumayan bagus, atau tim musuh yang tidak terlalu bagus, saya kurang tahu, hmm, 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 kita beri towernya. Kita ambil health, ambil health. Yuk, tidak, musuh menyerah, musuh menyerah, oh, sepertinya berakhir dengan cukup singkat musuh menyerah bro, oke. Oke, ya, segitu dulu, item build untuk Arthur kali ini, dan kita menjadi MVP-nya walaupun nilainya masih sangat-sangat rendah, oke. Segitu dulu dari saya, jangan lupa comment, like, subscribe, dan beragikan. Oke, terima kasih sudah melihat, bye.